Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Hai guys selamat berakhir pekan tetap di rumah aja ya guys ya jangan lupa 3M tetap menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan oke jangan lupa like dan subscribe-nya terima kasih menemani kalian dirumah aja kita akan membahas ikan aligator ya guys yang banyak ini disebut ikan aligator guard oke apakah anda sudah familiar ya guys atau justru merasa asing dengan nama ikan aligator asli guard memang ada di Amerika Selatan ya guys dan masuk ke arah Meksiko sedangkan spesies ikan aligator guard ini ada di Amerika Utara mereka pun dipandai sebagai predator invasif yang masih tidak hidup di Nusantara ada pun nama aligator guard diambil dari moncongnya bagian tersebut memang mirip aligator atau buahnya Amerika ukurannya juga mirip sehingga mereka begitu mengesankan aligator guard merupakan salah satu spesies dari sekian spesies ikan air tawar berukunan besar di Amerika Utara bentuk padanya mirip torpedo giginya tajam dan moncongnya lebar jika sudah dewasa ukurannya bisa mencapai 1 sampai 2 meter ya guys dan beratnya bisa mencapai 68 kg fakta menarik tentang ikan aligator dari penampilannya saja ikan ini memang sudah unik dan menarik demikian juga dengan beberapa fakta dibawah ini ikan aligator kerap disebut sebagai fosil hidup artinya ikan ini masih mirip dengan fosilnya sendiri yang sudah berusia jutaan tahun ikan ini merupakan organisme yang menyesuaikan diri dengan kadar salintas kemampuan ini sangat membantu ikan ketika berburu makan di air tawar dan asin sekaligus ketika sibuk mencari makan mereka sering memasuki area perairan yang tenang agar suram biasanya kawasan ini miskin objek namun untungnya ikan ini sudah bisa berada trapsi mereka tinggal menelan udara ekstra yang dapat dari permukaan begitu menelan atau meneguk air dari permukaan hasilnya tidak langsung sampai ke paru-paru melainkan ke bawah swim bladder atau semacam kantong renang ya guys fungsinya mirip paru-paru selain itu bagian ini juga menyokong ikan agar bisa mengatur jaya boom ikan ini lebih betah di perairan yang bergerak lambat sebab mereka bertahan dengan kondisi kadar oksigen yang rendah mereka bisa hidup di waduk danau teluk kolam rawa rawa atau sungai dengan aliran lambat hebatnya mereka bisa menyelesaikan diri di dalam air tawar dan air asin mayoritas spesies ikan ini tersebar di Amerika Serikat biasanya mereka berdiam wilayah pesisir seperti Florida sampai Texas ada juga populasi lebih kecil yang tinggal di Meksiko timur sampai saat ini populasi aligator bar terus menurun namun status mereka masih belum berancam punah mereka adalah karifora sehingga makanannya berbasis daging-dagingnya mereka tidak pilih-pilih menu tentu dan bisa memakan apapun yang tertangkap saya punya kini juga mau makan jangka biasanya target mereka menyelesaikan dengan ukuran dan lokasi strategi berburu mereka yakni dia menyergap mangsa dengan cepat sudah lama penduduk asli Amerika memanfaatkan sisi ikan aligator sebagai perisai atau kepala panah namun tahun 1950-an warga sempat menganggap ikan ini sebagai hama sehingga nelayan dan para pejabat terkait sampai menghabisi ikan-ikan ini untuk melindungi ikan-ikan lain namun karena populisnya terus kolam sehingga aligator guard juru seterus dilindungi sejauh ini belum ada upaya untuk menjinakkan aligator hewan ini tidak direkomendasikan sebagai peliharaan ya guys mengingat ukurannya yang raksasa Anda tentu akan kerepotan menyediakan aquarium tempat pelindungan aligator tempat pelindungi aligator mesti menyediakan aquarium khusus jika diperhatikan ikan ini kerap seperti berbaring terdiam pada air dan melayang pelan-pelan setilas mereka seperti hewan pemangas namun juga terpecoh sebab mereka begitu sikap dan mematikan mereka senang berburu yakni beberapa meter dari permukaan air Mayoritas dari mereka merupakan nocturnal sehingga lebih aktif pada malam hari Setelah periode banjir, ikan ini baru bisa berkembang pihak dalam air dengan suhu hangat Aligator betina akan bertelur dalam tangan atau vegetasi yang terendam Sedangkan aligator garjantar akan melepaskan sperma agar sertaronya bisa dibuahi Ukuran betina bisa menentukan banyaknya telur ya guys, rata-rata sekitar 150 buah Wow lumayan banyak ya guys, mereka hanya perlu makan waktu 10 hari agar melepaskan Penampilan galak ikan ini membuat keberadanya ditakuti, mereka mirip buaya ya guys Namun ternyata aligator ini banyak yang terancam oleh manusia Media sosial kini sedang ramai ya bahas ikan aligator Aligator ini memiliki nama ilmiah attraktoteus sepatula Adalah ikan euryhalin berserip sinar yang berhubungan dengan bovis di infraklas voluste Ini adalah spesies terbesar dalam keluarga gar dan di arah ikan air tawar terbesar di Amerika Utara Catatan fosil ya guys, melacak keberadaan kelompoknya kembali ke kapur awal Lebih dari 100 juta tanyang, wow sudah lama selesai ya Ikan aligator sering disebut mirip ikan primitif atau fosil hidup Karena mereka tetap mempertahankan beberapa karakteristik morfologi nenek moyang mereka Seperti usus, katup, spiral yang juga umum untuk sistem pencernaan Seperti hiu untuk menghirup udara dan air Nama mereka berasal dari kemeriksaan mereka dengan buaya di Amerika Terutama moncongnya yang lebar dan gigi yang panjang Tubuh ikan aligator berbentuk torpedo Biasanya coklat atau zaitun Memudar ke permukaan ventral abu-abu atau kuning yang lebih terang Sisiknya tidak seperti sisik ikan lain Sebaliknya mereka adalah sisik ganoid yang seperti sisik tulang Sisik berbentuk rhomboid Sering dengan tepi bergerigi Dan ditutupi dengan zat seperti enamel Tidak seperti spesies ikan lainnya Rahang atas ikan aligator memiliki dua bagian gigi besar Dan tajam yang digunakan untuk menusuk dan menahan mangsa Ikan aligator nguntit menyerang predator terutama Pistioferus Tetapi mereka juga menyergap dan memakan unggas lain Dan mamanya kecil yang mereka temukan mengambang di permukaan lain Populasi ikan aligator telah guna sebagai akibat dari perusahaan habitat Pemusnahan tanpa pandang bulu dan panen yang tidak dibatasi Populasi sekarang terutama terletak di bagian selatan Amerika Serikat Yang membentang ke Meksiko Oke jenis-jenis aligator Aligator ini memang sering disebut dengan ikan sepatula alias ikan buaya Merupakan salah satu spesies ikan predator yang banyak diminati untuk pengenar ikan-ikan predator Ikan jenis gar atau biasa kita sebut dengan aligator ini Alamnya merupakan ikan pemakan ikan hidup tetapi setelah dipelihara banyak orang bisa mengikuti Pemiliknya juga ya sehingga ikan hidup tetap cukup gemuk Makanannya harus diberi setiap hari ya guys ya Sedangkan menunjukkan di wasa banyak yang perlu satu atau dua kali makan Oke terima kasih ya desa telah mengikuti channel kami jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih